Intro Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Wilson Purba. Pemirsa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan keadaan darurat internasional terkait wabah virus corona. Saat ini 213 orang tewas dan 10.000 kasus infeksi corona dilaporkan di seluruh dunia. Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut, namun sebelum membahasnya lebih detail kita saksikan tayangan berikut ini. Dalam sidang komisi darurat di markas besar WHO di Genewa, Swiss, Organisasi Kesehatan Dunia ini akhirnya mengumumkan wabah virus corona di Cina sebagai darurat internasional. Keputusan diambil setelah seluruh anggota komisi darurat sepakat dengan keputusan bulat. ...declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems. Direktur Jenderal WHO juga menegaskan bahwa semua upaya terbaik akan dilakukan untuk menangani dan mencegah penyebaran virus corona. Bantuan juga disiapkan bagi upaya pembuatan vaksin anti-corona bagi lembaga penelitian dan kesehatan di seluruh dunia. Hingga saat ini, setidaknya 213 orang tewas akibat penyebaran corona. 10,000 kasus infeksi juga dilaporkan terjadi di seluruh dunia. Di Amerika, otoritas kesehatan setempat menyatakan temuan kasus penularan virus corona. Korban adalah suami yang tertular virus corona dari sang istri yang baru pulang bepergian dari Wuhan. The second case is a Chicago man and is the husband of the first confirmed case in Illinois. This second case did not travel to China, making this the first person-to-person transmission of the novel coronavirus in the United States. Sementara di Hong Kong, otoritas tempat menyatakan kasus infeksi virus corona menimpa sepuluh warganya. Dari sepuluh kasus, tujuh penderita laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Dan dari sepuluh penderita, satu orang dalam kondisi kritis. Meski telah mewabah dan menginfeksi sejumlah negara, hingga saat ini pemerintah Indonesia memastikan tidak ada laporan infeksi virus corona di tanah air. Tema kita pada malam hari ini, Dunia Darurat Corona. Dan saat ini sudah hadir di studio, langsung saja saya sapa, dokter spesialis paru, dokter Franz Abednego. Selamat malam, dok. Selamat malam. Dan nanti juga akan bergabung dengan kita, ahli patologi ITB, Prof. Agus Setiono. Tapi kita terlebih dahulu membahas mengenai penyakit ini dengan dokter Franz Abednego. Dokter Franz, dikatakan oleh WHO ini sudah darurat internasional. Dari dunia kesehatan, memang semengerikan itukah penyakit virus corona ini sehingga ditapkan status tersebut? Ya, potensi pandemi kita khawatirkan bersama. Di mana seluruh benua terdapat positif Wuhan pneumonia ini. Dan itu karena sifat virus ini gampang sekali menyebar, gampang sekali menular, dan gampang sekali menuju kegawatan, maka ini akan menjadi alert bagi dunia. Karena bisa terjadi suatu keadaan di mana seperti di Wuhan, tiba-tiba harus didirikan rumah sakit secara darurat, karena memang daya tampung kita tidak siap untuk ini. Dan ini akan menjadi problem apabila sekarang dunia traveling, dunia sedemikian mudahnya. Jadi kalau tidak ada penjagaan, tidak ada kewaspadaan secara global, maka kita akan sulit sebab obatnya belum ada. Nah ini yang menjadi concern dunia saya pikir, untuk menurunkan, berusaha menurunkan angka kesakitan dari pasien, jumlah pasien, angka penularan, sampai angka kematian. Nah tapi kan yang mungkin yang membuat negara-negara ini kebobolan, bisa dikatakan seperti itu adalah karena gejalanya yang bisa dibilang hampir sama dengan penyakit pada umumnya, apalagi sekarang di Indonesia musim hujan. Bagaimana kemudian membedakan penyakit virus corona ini dengan penyakit biasa dok? Iya, kalau kita lihat virus saluran nafas, seperti katakanlah adenovirus, respiratori, virus yang lain, tidak menyebabkan sesak nafas, tidak menyebabkan perubahan pada gambaran fotoron sendada, dan tidak menyebabkan terjadinya gagal nafas. Mereka terbatas hanya infeksi saluran pernafasan akut, bagian atas. Sementara kemampuan virus ini, seperti virus-virus yang terdahulu, misalnya influenza, kemudian MERS, COVID, mereka punya kemampuan untuk terus turun ke sistem paru, sehingga mereka menyebabkan yang disebut pneumonia viral. Selama ini memang pneumonia disebabkan paling banyak oleh bakterial. Tapi ini karena kemampuannya, sehingga terjadilah pneumonia viral, yang gejala dan tanda-tandanya jauh lebih berat dibandingkan pneumonia bakterial. Nah, sehingga dalam 2-3 hari, sampai 5 hari, pasien yang terinfeksi coronavirus ini, tentu menunjukkan gejala yang sama di 2-3 hari pertama. Panas, nyeri otot, nyeri sendi, kemudian batuk, flu, pilek, kemudian rasa lemas, mual, dan muntah. Tetapi pada hari ketiga sampai hari kelima, timbul sesetak nafas. Timbul gambaran pneumonia pada fototolaks. Dan ini yang membedakan sekali dengan infeksi virus yang lainnya. Nah, untuk saat ini, bagaimana pihak kedokteran Indonesia menyatakan, ada beberapa warga kemarin yang dinyatakan suspek corona, atau diduga terjangkit virus corona. Bagaimana kemudian dokter ini di Indonesia menyatakan, oh ini terjangkit, ada dugaan terjangkit virus corona. Keputusannya diambil hari keberapa, dok? Biasanya pada hari kedua dan ketiga kita mengambil swab tenggorok. Dengan teknik laboratorium, maka swab tenggorok ini bisa mengklarifikasi apakah ini penyebabnya virus jenis apa. Oleh karena itu, sebelum hasil swab tenggorok ini keluar, dia dianggap terinfeksi dulu. Di karantina. Masuk ke dalam pengawasan ketat. Selain kita mengawasi perburukan yang, potensi perburukan yang mungkin terjadi, kita juga menghindari penularan, kita juga menghindari sampai confirm apa yang disebut dengan coronavirus. Hari ketiga, hari kelima biasanya kita sudah bisa confirm, bukan virus, bukan infeksi corona, atau infeksi corona, maka treatment akan dilanjutkan, pengawasan akan dilanjutkan di dalam ruang karantina, apabila swabnya positif. Berarti, tapi kemarin ada yang di rumah sakit RSPI, Suliyati Saroso juga mengatakan bahwa ini sudah negatif. Tapi, pasien masih di karantina. Tujuannya apa dan berapa lama dia di karantina? Nah, karena ini novel, jadi ini adalah virus yang sudah, katakanlah kalau masyarakat mengenalnya sebagai mutasi. Mutasi itu terbagi atas istilahnya antigenic shift dan antigenic drift, yaitu kemampuan virus untuk mengubah diri, sehingga sifatnya mungkin berbeda, yang biasanya dikenal orang 2-3 hari menjadi lebih lama, untuk mengantisipasi itu saja. Jangan sampai nanti pasien pulang, ternyata kemudian terjadi perburukan. Karena kita sebenarnya ketemu virus baru nih. Virus lama, muka baru, sifat baru, yang harus diantisipasi, dipelajari, lebih kepada penjagaan atau precaution, sehingga demi keselamatan pasien, demi keselamatan sosial juga, supaya tidak ada terjadi penularan. Nah, untuk karantina ini sendiri, efektifkah? Karena kan kita tahu juga, seperti tadi di dunia asing, sudah terkena, baru kemudian dikarantina. Nah, sementara kan masih ada jeda waktu dok, untuk dia dikarantina, dalam perjalanan dan lain sebagainya. Seberapa cepat virus ini menular ke orang lain? Ya, mengenai penularan, sifat virus ini juga belum diketahui secara pasti, yang pasti dia airborne, artinya melalui udara, melalui kontak air liur, kontak dahak yang terciprat misalnya. Jadi, itu secara umum virus juga begitu. Kalau dikatakan tadi, ada jeda di mana dia kontak dengan, apa namanya, dengan kontak orang lain, makanya kelihatan penyaringan itu kan rada berlebih. Kita lihat saja, semua orang demam, yang masuk melalui skener dan positif, harus dikarantina. Dianggap coronavirus dulu, sampai nanti dia terebut tidak. Nah, jadi itu penjagaan yang cukup untuk pasiennya, untuk kita juga mengetahui bahwa dia bisa menularkan ke orang lain atau tidak. Nah, yang menjadi masalah ketika dia di pesawat, bagaimana? Nah, apakah penumpang-penumpang lain yang tidak demam pada saat itu? Ya, karena ada kontak, tetap dua, tiga hari mereka harus diobservasi. Nah, saya belum begitu paham bagaimana tekniknya, apakah alamatnya dicatat semua, apakah, yang pasti yang satu pesawat barangkali dengan dia, yang kontak dengan pasien yang ternyata positif tadi, tetap harus mendapat observasi. Paling tidak kita mengetahui dia berada di mana. Sehingga kita bisa memutus rantai penularannya begitu. Nah, sekarang kan juga kita lihat di bandara, mungkin antisipasi dari pihak pemerintah sudah menyediakan termoskan untuk warga yang datang dari luar ke Indonesia. Tapi apakah penyakit ini, ketika kita terkena gejala virus ini, seketika tubuh kita langsung demam? Oh tidak, itu membutuhkan at least 6 jam, 6 sampai 8 jam, supaya menunggu virus bereplikasi, menunggu virus, itu pun tergantung daya tahan kita. Apabila imuniti kita, daya tahan kita berada pada kondisi prima, maka virus itu akan, tidak akan menginfeksi kita. Dia boleh masuk, tapi dia tidak menginfeksi. Tapi apakah suatu saat itu virus itu bisa menginfeksi kita? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus cidat terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih telah menonton!